Antara penghaji Roma ilama dengan Rijik Sihab, siapakah ulama yang sesungguhnya? Saya akan memberikan ulasan, siapakah yang menjadi penutupan Anda? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Antara penghaji Roma dan Rijik Sihab, keduanya memang seorang ulama Di dalam video ini, saya akan mengulasnya Dan bila mana ada yang akan memberikan penilaian terhadap ulasan saya Saya persilahkan Menurut info yang saya dapatkan Bang Haji Roma dilahirkan dari kalangan orang yang berada Orang tuanya masih menyandang gelar Raden Beliau mendapatkan pendidikan formal yang baik Juga mendapatkan pendidikan agama yang baik Sedangkan Rijik Sihab Lahir, waktu kecil sudah ditinggal mati oleh ayahnya Sehingga kurang mendapatkan pendidikan keluarga Akhirnya Moralnya, akhlaknya Tidak baik Karena terbentuk dari jalanan Kehidupan jalanan itu memang keras Maka wajar saja Sihab Karakternya juga Kurakan Serta begajulan Bang Haji Roma memulai karir Menjadi orang musisi Musik Rock Lalu ke musik pop Dan pada akhirnya Ke musik dangdut Serta Di musik dangdut Beliau mencapai puncaknya Sehingga menjadi kelegenda Dan mendapatkan predikat Raja dangdut Sedangkan Rijik Sihab Memulai karir Sebagai seorang penjual minyak wangi Dan menjual minyak wangi Itu pun juga Baik Karena halal Akhirnya Rijik Sihab Bisa juga Kuliah Dan Membentuk Organisasi keagamaan Menjadi Pimpinan Organisasi tersebut Pak Haji Roma Sejak kecil sudah Mendapatkan pendidikan agama yang baik Sehingga beliau menjadi orang yang Beriman dan bertakwa Setiap Masuk waktu Sholat Beliau selalu mengajak Anggutannya Untuk Sholat berjabat Dan Pak Haji Roma Itu Informasi yang saya dapatkan Di saat remaja Itu sering makan di warung Makan tempe Satu Nggak punya lima Sebab beliau Itu ingin memberikan Sedekah kepada Penjual Warung Warung tersebut Agar Si pemilik warung Tidak mengetahunya Sedangkan Rijik Sihab Info yang saya dapatkan Itu kalau Di warung Waktu itu Waktu masih remaja Itu makan Tempe lima Nggak punya satu Tapi ya wajar saja Nggak kenapa remaja Apalagi orang Jalanan Petajuan Itu harus kita Maklumi Nah Haji Roma Irama ini Mengikuti Ajaran Kanjeng Nabi Karena Kanjeng Nabi Itu akhlaknya Mulia Tidak pemarah Ya Dan tetap Lemah lembut Sehingga Bang Haji Meskipun saat ini Dimaki-maki Diburi Direndahkan Bang Haji Tetap Bertawa saja Dan Tetap Menghormati Pada orang yang Merendahkannya Sedangkan Rizik Sihab Itu wataknya keras Tetap terbentuk Dari masa remaja Makanya Kalau ada orang yang Menyinggung dirinya Atau kelompoknya Rizik Sihab ini Langsung Maki-maki Marah-marah Keluar kata-kata kotor Ya memang Dari rumahnya Menjadi anak jalanan Dan Orang yang Begajulan Dan yang dipimpin Juga orang-orang Begajulan juga Jadi Meskipun ulama Tapi ulama Pada kelompok Orang yang Berakan Begajulan Kalau di Jawa Keluarga Orang yang Berada Apalagi Terpandang Di masyarakat Mempunyai keluarga Yang bergajulan Berakan Itu biasanya Keluarganya Tidak akan Mengakui Tidak akan Diaku keluarganya Sebab Menurut mereka Itu memalukan Keluarga Tetapi Meskipun Orang lain Tapi Akhlaknya Baik Menyenangkan Biasanya Meskipun Orang lain Suka diaku-aku Itu Keluarganya Sebab Bangga Makanya Seandainya Misalnya Benar Dijik siap itu Keturunan Kanjeng Nabi Saya rasa Kanjeng Nabi Tidak akan Mengakui Sebagai Jujunya Sebab Apa Sebab Kanjeng Nabi Tidak mengadalkan Akhlak yang Kurakan Yang Bajulan Yang Pemarah Yang Gampang Keluar Kata-kata Kotor Kanjeng Nabi Itu Akhlaknya Mulia Memah Lembut Memah Dan Itu Ada pada Diri Roma Irama Meskipun Roma Bukan Keturunan Kanjeng Nabi Bukan Cucu Secara Biologis Pasti Akan diaku Oleh Kanjeng Nabi Karena Kanjeng Nabi Mengharapkan Orang-orang Yang Seperti itu Yang Kumpulnya Akhlak Yang Mulia Seperti Beliau Dirinya Kanjeng Nabi Dan Kepada Anda Semuanya Untuk Menjadikan Panutan Silahkan Anda Membeli Roma Atau Ricik Saya Kembalikan Kepada Panjeng Nabi Semuanya Karena Keduanya Mempunyai Porsi Masing-masing Sebab Dunia ini Kan Ada yang Baik Ada yang Belum Baik Meskipun Begajulan Urakan Suka Ngomong Kotor Kalau Anda Suka Ya Anda Ikuti Silahkan Meskipun Memangun But Baik Kalau Menurut Anda Nggak Suka Ya Itu Pilihan Tetap Pada Diri kita Masing-masing Ulasan Berdasarkan Info Yang Saya Dapatkan Bila Mana Salah Saya Mohon Dimaafkan Sekali Kalau ada Yang Mau Memberikan Penilaian Atas Ulasan Saya Saya Persilahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat iseen Selamat Sebas